Intro Halo semua, ketemu lagi dengan saya Leni Beringan. Hari ini, aku akan menjelaskan mengenai hak-hak pekerjaan perempuan di Indonesia. Banyak perusahaan yang tidak mengkomunikasikan mengenai hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh para pekerjaan perempuan di Indonesia. Oke, lega semua people. Lalu, hak-hak apa saja sih yang sebenarnya dimiliki oleh para pekerjaan perempuan di Indonesia? Yang pertama, cuti haid. Cuti haid diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 di dalam Pasar 81. Bagi para pekerja perempuan yang sedang menstruasi, diizinkan untuk tidak bekerja di hari pertama dan hari kedua. Tentunya dengan melampirkan surat keterangan dokter. Yang kedua adalah cuti hamil dan melahirkan. Bagi para pekerja perempuan yang hamil, diberikan waktu cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, yaitu di Pasar 82. Untuk pengajuan cuti ini, pekerja perempuan wajib memberi tahu pihak manajemen perusahaan, yaitu 1,5 bulan sebelum kelahiran. Begitu pula, setelah melahirkan, wajib memberi tahu kepada pihak perusahaan, yaitu 7 hari, dengan melampirkan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran. Selanjutnya adalah biaya melahirkan pekerja wanita. Nah, di Undang-Undang No. 3 tahun 1992, yaitu tentang jaminan sosial tenaga kerja, dan juga di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah sedikitnya 1 juta rupiah. Itu diwajibkan untuk mengikut sertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Selanjutnya, yaitu tentang hak menyusui atau ASI. Dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, disebutkan bahwa pekerja perempuan yang sedang menyusui atau masih menyusui, dipersilakan untuk menyusui atau setidaknya memerahasi, itu pada saat jam kerja. Pasal 10 Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 menyebutkan soal durasi waktu dan pengurangan jam kerja. Yang diberikan untuk ibu yang sedang menyusui, sedikitnya satu atau lebih jeda pada saat jam kerja berlangsung. Nah, terkait hal ini, dianjurkan untuk perusahaan memiliki ruang menyusui sendiri yang layak untuk ibu tersebut. Selanjutnya, adalah cuti keguguran. Bagi para pekerja perempuan yang mengalami keguguran, ia juga mendapatkan hak yang sama dengan cuti melahirkan, yaitu selama satu setengah bulan atau sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk mempergunakan hak ini, pekerja perempuan melampirkan surat keterangan dokter atau dari bidan. Selanjutnya, yaitu larangan PHK. Nah, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, nomor Permen 03-1989 mengatur larangan PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan menikah, hamil, atau melahirkan. Nah, hal ini didasari oleh perlindungan bahwa ketiga hal tersebut adalah menyangkut kodrat, harkat, dan martabatnya seorang perempuan yang harus dilindungi. Nah, yang terakhir adalah hak mendapatkan fasilitas susus. Nah, untuk poin ini bukan berarti diistimewakan ya, ladies. Nah, karena lebih kepada ini perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan. Di dalam Peraturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yaitu di pasal 76, menyebutkan bahwa pekerja wanita yang bekerja di antara pukul 23 hingga pukul 7 pagi itu berhak mendapatkan makanan dan minuman bergigi, serta terjaga kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja. Nah, terkait dengan hal keamanan tersebut, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi para pekerja perempuan antara pukul 23 hingga pukul 7 pagi itu berhak mendapatkan makanan dan minuman bergigi, serta terjaga kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja. Nah, terkait dengan hal keamanan tersebut, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi para pekerja perempuan antara pukul 23 sampai dengan pukul 5 pagi. Namun, dengan hak-hak di atas, masih ada gender gap yang dialami oleh para pekerja perempuan di Indonesia. Nah, antara lain, soal jaminan sosial yang berbeda, yang diterima oleh para pekerja laki-laki, yang diberi hak itu melindung untuk menanggung istri dan anak-anaknya oleh perusahaan. Sementara itu, pekerja perempuan hanya diberikan hak jaminan sosial untuk diri mereka sendiri. Tentu, hal ini memberatkan bagi para pekerja perempuan, yang merupakan orang tua tunggal, atau yang memiliki suami yang tidak bekerja di perusahaan atau freelance. Oke, like you are smart people, hanya itu saja yang aku ingin sampaikan untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Dan kalaupun misalnya kalian mempunyai permasalahan tentang hukum apa saja, bisa mengkonsultasikan kepada kami di link ini. Baca ya. Oke, hanya itu saja. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye!